Kalian lihat ini, ini bagus Lagi-lagi dia tuh pokoknya gak lengket sama sekali gitu loh nih Gak ada bahkan nempel atas bawah tuh tuh Harganya cuma Rp30.000an Sumpah ini kalian lihat sendiri kan, bibirnya tuh bener-bener healthy looking banget sih Parah-parah-parah Pokoknya kalian harus nonton sampai akhir Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratu Adelia, dan kalau kalian baru disini, welcome Biasanya orang-orang tau aku karena aku sering swatches lipstick Kalian bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan bell notifikasi channel aku Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Video kali ini spesial aku buatin untuk Kak Putriani Yang udah request review dan swatch Amina Watercolor Lip Serum dong Kak Oke, aku buatin ya videonya Disini aku udah punya 4 shade lengkap yang bakal aku swatch dan review satu-satu buat kalian Kalian juga bisa loh request video apapun ke aku Mau swatches lipstick, mau review skincare, boleh banget Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Nanti kalau misalnya banyak yang request, aku bakal buatin video itu Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Jadi ini produknya Watercolor Lip Serum Rangkuman aku menurutku ini bagus Kenapa? Karena Kalian lihat bibir aku sesehat itu Karena emang claim dia tuh cuma satu guys Claim dia itu glossy healthy looking lips Dan honestly Dapet banget Tuh kalian lihat aku lagi pake sekarang dan Bibir aku tuh keliatan sehat banget gitu Nah jadi si Lip Serum ini ada beberapa kandungannya Yang pertama itu Vitamin C Vitamin C itu bagus buat mencerahkan bibir Seharusnya kalau misalnya dipake secara rutin Berarti si Lip Serum ini bakal mencerahkan bibir kita Terus yang kedua ada Wild Apple Oil Dia moisturizing formula Dan emang tadinya bibir aku tuh lagi pecah-pecah Tapi ini aku udah pake sekitar satu jam Moisture Dan yang terakhir ada Sunscreen for UV Protection Jujur aku gak tau ini SPFnya berapa Gak ditulis juga Tapi dia katanya sih ada Sunscreen for UV Protection Jadi ini Menurutku bagus banget ya Review aku pake dia Yang pertama aku suka tekstur dia Jadi dia tuh gak lengket gitu Ini kalian bisa lihat sendiri nih Gak yang nempel sampe lengket gitu loh Kan biasanya kadang-kadang lip gloss itu kayak sampe nempel gitu kan Terus aku juga suka Dia tuh glossnya gak gloss yang lebay gitu Tapi bener-bener kayak Buat bibir jadi sehat aja gitu Tapi kalo misalnya kalian tanya Dia transfer atau enggak Sebenernya transfer Ya namanya juga lip gloss ya Karena dia juga gak ada claim Gak bakal transfer Atau dia lip Bukan lip gloss sih Dia lip serum Ini aku bakal Tap ke Tissue Tuh Dia tuh bakal transfer Cuman dia bakal nge stain Dan ini Bagus kan Oh iya Walaupun dia lip serum judulnya Tapi karena dia ada warnanya Setau aku kalo misalkan Apapun yang ada warnanya Itu gak boleh Di bawah tidur ya Jadi kan harus hapus Walaupun dia lip serum Oke Nah ini warna asli bibir aku Jujur aku tuh Pucet banget gak sih Kalo misalkan Gak pake apa-apa By the way Ini tuh hujan Di aku Jadi kalo lightingnya Agak gelap Maaf ya Tapi Masih keliatan kan ya Shade 01 Dawn Ini warnanya tuh Kayak warna bibir yang netral Kayak gitu Karena dia tuh Gak terlalu ke warm Atau dia tuh ke cool Enggak Tapi dia bener-bener Menurutku warnanya netral gitu Dan kayak warna bibir natural Nanti kita liat di bibir ya Ini by the way Bibir aku tuh agak kering Karena aku baru sakit Maaf ya Karena aku gak upload video juga Tapi aku udah sembuh sekarang Makan aku buat video lagi Anyways Oke kita langsung aja Jijur Ini tuh warna favorit aku sih Aku udah pake sebenernya Tadi Buat bikin intro Aduh Bagus banget Ya gak sih Aku liat sini aja deh Tuh Parah sih ini bagusnya Sumpah aku Sehappy itu Sama warna yang 01 ini Ini kalian bisa liat Warna dia tuh senetral itu Di aku ya Karena beda bibir Bisa beda hasil Tapi kayaknya sih Bakal netral Di semua orang Tuh Dan ini aku kasih liat Bibirku yang tadi Yang pecah-pecah Jadi Healthy looking banget gak sih Ini nomor 01 Kalian wajib punya Sekali lagi Ini dia Shade 01 Dawn Ini klosetnya Kita move ke shade berikutnya Shade 02 Mist Ini menurutku Warnanya tuh pink Tapi pinknya itu Pink yang terang gitu Jadi kalian bisa liat sendiri Pinknya pink terang Dan ada hint Kayak kuningnya gitu Tapi Warnanya pink ya Tuh Oke surprisingly Ternyata dia Match sama warna Dalam bibir aku Wow Ya sih Kayak Match bibir Dalam aku gitu Aku pake ke ujung-ujung dulu ya Jijir ini Amplikatornya enak Aku suka bentuk pipih Gini Jadinya gampang Di aplikasinya So far dia juga cantik banget So far dia juga cantik banget Ternyata ya nih Keliatan banget nih di kamera Dia bener-bener bagus banget Bikin bibir kita keliatan Healthy looking banget Terus Terus untuk coverage Untuk coverage pinggiran bibirku yang agak gelap Itu Lumayan sih Kalau yang nomor 01 Itu kan sebenernya agak berwarna gitu kan Kayak lebih ke pink gelap gitu Pink natural yang gelap gitu Cuman kalau misalkan kalian Ups Kalau misalkan kalian nyari warna pink Misalkan emang bibir kalian warna pink Atau warnanya warna pink Pengennya Ini bakal bagus banget Sekali lagi Ini dia Shade 02 mist Kita move ke shade berikutnya Shade 03 dusk Shade 03 dusk Kalau ini tuh Lebih ke yang warna oran Jadi kalau misalkan tadi 02 pink Dia tuh yang oran Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Dia tuh warnanya oran Aku tuh suka banget ya Sama Glossy-nya tuh Bukan glossy yang lebay gitu loh Sama Nggak Ini Nggak lengket Ini jika ngecovernya bagus ya Lihat gak sih kayak glossnya tuh Bagus banget gitu Sampai Aduh bagus banget sumpah Kalau kalian lebih ke warm undertone Kayak aku Dan pengen yang warna bibir natural Lagi-lagi dia tuh pokoknya Nggak lengket sama sekali gitu loh Nih Nggak ada bahkan nempel atas bawah Ini aku kasih perbandingannya ya 03 sama 02 Biar kalian kelihatan Kalau misalkan yang 03 Yang aku lagi pake sekarang Ini tuh Lebih ke orange Kalau misalkan yang tadi Yang 02 Itu tuh lebih ke pink Tapi sama-sama warnanya tuh Bisa match sama warna bibir natural kalian Sumpah ini kalian lihat sendiri kan Bibirnya tuh bener-bener healthy looking Banget sih Parah-parah-parah Kita move ke shade berikutnya Shade 04 Haze Kalian bisa lihat ya Dia tuh kayak ada glittery-glittery gitunya Ini tuh menurutku Dia lebih ke kayak topper gitu Jadi kalau misalkan kalian udah pake lipstick yang matte Terus kalian mau dijadiin glossy Dia bisa pake dia Karena dia tuh ada Kayak sedikit glitternya gitu Jadi dia bakal ngasih efek glossy dan juga glitter Nanti kita cobain Tapi kalau misalkan kalian mau pake dia sendiri Biar bibir natural kalian itu lebih glossy Itu boleh juga ya Tapi kalau misalkan bibirnya agak gelap Pinggir-pinggirannya kayak aku Itu agak susah Jadi harus pake lipstick matte dulu Ini aku cobain dulu Nggak pake apa-apa ya Tapi jujur Gara-gara aku tadi nge-swatch shade 1, 2, 3 Jadinya dia tuh sedikit nge-stain gitu Tapi ini udah aku-aku sih sebenernya Jadi kita langsung cobain aja Nggak pake apa-apa Untuk shade 04 ini Jadi dia tuh kayak topper yang buat ngasih glossy gitu loh Udah enak banget sumpah Itu sih gak lengketnya itu loh Yang enak banget Kalian bisa lihat Emang warna dia tuh sheer gitu Karena dia tuh bagusnya buat jadi topper Topper tuh maksudnya Topper ya Jadi di atas gitu Ini hasilnya kalau misalkan Nggak pake apa-apa Jadi aku langsung pake di bibir Bibir aku jadi Agak glossy gitu Kalau kalian lihat di packagingnya Sebenernya ada sedikit kayak glittery-glittery gitu Tapi menurutku Ini lebih dominan ke glossinessnya Jadi glitternya tuh kayak sedikit banget Sekarang kita cobain Kalau kita pake lip matte dulu ya Ini aku mau pake Maybelline Superstay Matte Ink Yang shade 210 Ini aku zoomin dulu Aku zoomin dulu ntar Udah mau abis Nah ini bibir aku Sebelum aku kasih si Emina Aku pake yang bawah dulu Ini cakep ya Nih Ntar Tuh cakep ya Kalian bisa lihat Ini Kalau matte Ini kalau udah dipakein si Emina Jadi emang dia tuh tujuannya buat ngasih glossiness gitu Nah ini hasil akhirnya Kalau misalkan aku udah pake atas bawah Dia tuh emang bagus banget Buat jadi topper Jadi kalian yang punya lipstick matte Tapi pengen diglossiin Bisa banget pake shade 04 Haze ini Ini yang aku kasih liat before afternya ya Oke I think that's all for today's video Semoga videonya bermanfaat Kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan aktifkan bell notifikasi channel aku Dan juga share video ini Ke teman-teman kalian Yang mungkin membutuhkan referensi lipstick Di video berikutnya Kalian mau swatch lipstick apalagi nih Tulis di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye Bye